Republik Makedonia bekas Yugoslavia sepakat untuk mengubah namanya menjadi Makedonia Utara. Keputusan ini menjadi titik akhir bagi perselisihan antara mereka dan Yunani yang merupakan negara tetangganya. Namun, perubahan nama yang dialami oleh Makedonia ini bukanlah satu-satunya peristiwa yang terjadi pada sebuah negara. Negara yang juga memutuskan untuk merubah namanya yaitu Bolivia, sebuah negara yang berada di tengah Amerika Selatan. Bolivia mendapatkan namanya pertama kali dari seorang pemimpin kemerdekaan tersohor selama perang antara Amerika Selatan dan Spanyol, Simon Bolivar. Setelah mencapai kemerdekaan, Simon Bolivar sempat mempertimbangkan untuk menggabungkan wilayah Bolivia dengan negara merdeka lain seperti Peru dan Provinsi Rio de la Plata, Serikat. Namun akhirnya, rakyat Bolivia memutuskan untuk berdiri sendiri dan memakai nama Republik Bolivar sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Simon Bolivar dalam mewujudkan kemerdekaan. Namun, nama tersebut hanya bertahan selama beberapa hari sampai seorang anggota Kongres Negara mengajukan sebuah perubahan nama dengan berkata, Jika Romulus menciptakan Roma, maka seharusnya Bolivar menciptakan Bolivia. Beberapa bulan setelah itu, yakni di bulan Oktober tahun 1825, nama Bolivia diresmikan. Uniknya, baru-baru ini pada tahun 2009, Bolivia kembali meresmikan perubahan nama mereka menjadi Republik Plurinasional Bolivia untuk menegaskan aspek keberagaman suku dan etnik, terutama etnik asli di negara tersebut. Di utara, terdapat Republik Ceko. Pada tahun 2013, pemerintah Ceko secara resmi merekomendasikan penyebutan Cezia sebagai nama singkatan untuk Republik Ceko. Kemudian, pada tahun 2016, pemerintah secara resmi merekomendasikan istilah Cezia untuk diterapkan di seluruh konteks internasional sebagai sebutan untuk Republik Ceko. Perubahan nama ini didukung oleh penggunaan nama tersebut secara historis. Sejak dulu, wilayah di mana Cezia berada, dikenal sebagai Bohemia yang dalam bahasa Ceko diartikan sebagai Cezia. Sejak tahun 2016, institusi internasional telah menggunakan nama tersebut secara resmi, sehingga jika dilihat melalui Google Maps dalam bahasa Inggris, Republik Ceko tidak lagi dikenal sebagai Cez Republik, melainkan Cezia. Negara berikutnya adalah Cape Verde, atau dalam bahasa Indonesia disebut Tanjung Verde. Peristiwa yang dialami oleh Tanjung Verde ini sebenarnya bukan sebuah perubahan nama, melainkan lebih kepenegasan terhadap sebutan asli negara ini. Tanjung Verde merupakan wilayah yang tak berpenghuni sebelum ditemukan oleh pasukan Eropa. Setelah ditemukan oleh penduduk Genoa dan Portugis pada abad ke-15, Tanjung Verde kemudian diambil alih oleh Portugis sampai meraih kemerdekaannya sendiri pada abad ke-20. Oleh karena itu, wilayah Tanjung Verde dinamai dengan sebutan dalam bahasa Portugis. Namun demikian, sebagian sumber mengatakan bahwa sebutan Tanjung Verde diambil dari wilayah dekat Tanjung Verde di pantai timur Senegal, yang juga dinamai oleh Portugis dengan sebutan yang sama. Karena warnanya yang hijau, kemungkinan disebabkan oleh banyaknya terdapat hutan. Selain itu, banyak juga yang berasumsi bahwa ketika Portugis menemukan pulau ini dan memutuskan untuk tinggal, mereka menggunakan sebutan yang sama, sebab kedua wilayah itu saling berdekatan. Nama ini pun bertahan dalam waktu yang cukup lama, walaupun pada tahun 2013, perwakilan PBB mengajukan kepada komunitas internasional, supaya penyebutan negara Cape Verde dilakukan dalam bahasa Portugis dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sehingga, kini penyebutan Cape Verde diubah menjadi Cabo Verde, sesuai dengan penyebutannya dalam bahasa Portugis. Peristiwa yang mirip terjadi pada Pantai Ivory. Pantai ini ditemukan oleh Portugis dan Perancis. Pada saat itu, pasukan kolonial Eropa memiliki kebiasaan untuk membagi wilayah-wilayah provinsi Afrika menjadi beberapa pantai. Pembagian tersebut ditentukan berdasarkan pada barang-barang apa saja yang umumnya diperjual belikan di wilayah tersebut. Oleh karena Pantai Ivory banyak memperjual belikan ganding hewan, maka wilayah ini disebut sebagai Pantai Ivory yang berarti ganding, baik di Portugis maupun di Perancis. Selain itu, masih terdapat beberapa wilayah lain yang disebut sebagai Pantai Lada, Pantai Gandung, dan bahkan Pantai Emas. Wilayah-wilayah itu diberi nama berdasarkan barang yang diperjual belikan di sana. Pantai Ivory merupakan contoh yang unik sebab pantai ini juga mendapat banyak sebutan lain, seperti Pantai Gigi atau Pantai Kwakwa, yang merupakan nama yang diberikan oleh penduduk Belanda kepada warga lokal. Pantai Lima Garis, karena jenis benang kapas yang diperjual belikan di sana, hingga Pantai Angin. Namun, oleh karena Perancis adalah salah satu negara yang berhasil memerintah wilayah Pantai Ivory hingga mencapai kemerdekaannya sendiri pada tahun 1960, penamaan Cotidivore menjadi sebutan yang paling lama digunakan untuk Pantai Ivory. Masalahnya adalah, negara lain masih terus menyebut wilayah ini dalam bahasa mereka masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan dalam kesepakatan diplomatik dan perdagangan. Oleh karena itu, pada tahun 1996, pemerintah setempat menyatakan bahwa Cotidivore ditetapkan sebagai nama resmi negara untuk kepentingan dan tujuan diplomatik apapun. Di Asia, terdapat negara Persia. Banyak yang mengira bahwa Persia merubah namanya menjadi Iran akibat terjadinya revolusi pemerintahan yang mengakibatkan diterapkannya sistem monarki dan ajaran Islam. Asumsi ini tidak sepenuhnya salah, namun isu yang terjadi sebenarnya merupakan isu yang lebih rumit. Persia merupakan nama resmi Iran yang berlaku di negara Persia. Negara Barat sampai tahun 1935. Pada tahun 1979, revolusi lain kembali terjadi. Meskipun negara-negara Barat menyebut wilayah ini sebagai Persia, penduduk lokal Iran pada umumnya menyebut wilayah mereka sebagai Iran-Shar atau Iran-Zamin. Sebutan ini sudah mereka terapkan sejak tahun 1000 sebelum masehi. Pada tahun 1935, pemerintah Iran juga sudah mengajukan permohonan terhadap komunitas internasional agar sebutan tersebut dapat digunakan secara resmi. Permohonan ini pun disetujui. Namun demikian, untuk menghindari kekeliruan atas pemberian nama yang mirip antara Iran dan Iraq, Winston Churchill meminta Iran untuk merubah nama diplomatik mereka menjadi Persia selama Peran Dunia II berlangsung. Permintaan ini disetujui oleh Iran. Setelah itu, baik Iran ataupun Persia kembali dapat diterima dan digunakan. Pada saat revolusi tahun 1979, mereka memutuskan untuk hanya menggunakan Iran sebagai nama resmi negara. Intinya, sebutan Persia merupakan nama yang digunakan oleh negara-negara Barat. Sedangkan Iran sudah digunakan sejak lama oleh penduduk asli Iran dalam menyebut nama wilayah mereka, sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk meminta negara-negara lain menyebutnya dengan nama yang sama. Di Eropa, terdapat kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia yang kemudian merubah namanya menjadi Yugoslavia. Kerajaan ini menjadi salah satu negara bagian Balkan sejak tahun 1918 atau sejak berakhirnya Perang Dunia I. Wilayah kekuasaan kerajaan ini mencakup seluruh kerajaan Serbia dan Montenegro, serta wilayah Balkan yang sebelumnya menjadi milik kerajaan Austria-Hungaria yang runtuh akibat perang. Seperti permasalahan yang terjadi di kerajaan Austria-Hungaria, kerajaan yang baru berdiri ini juga mengalami perselisian antar negara bagiannya yang meliputi Kroasia, Slovenia, Bosnia, dan Vojvodina. Perselisian tersebut mengakibatkan munculnya banyak gerakan kemerdekaan pada masing-masing negara bagian. Akibatnya, pada tahun 1929, sebagai upaya dalam menghadapi gerakan kemerdekaan tersebut, Raja Alexander I mendeklarasikan kediktatoran kerajaan dan merubah nama negara menjadi Yugoslavia. Latar belakang munculnya keputusan terkait perubahan nama ini bisa jadi disebabkan atas upaya penyatuan negara-negara bagian menjadi sebuah negara kesatuan. Yugoslavia diartikan sebagai South-Left yang merupakan karakteristik umum yang dimiliki oleh masing-masing negara bagian tersebut. Pada tanggal 25 Juni 1991, Republik Federal Sosialis Yugoslavia bubar dan sekarang menjadi enam negara republik, yakni Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia Utara, Montenegro, Serbia, Kosovo, dan Slovenia. Di Timur Tengah terdapat negara Jordania. Negara ini memiliki nama yang sedikit berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 1949, negara ini dikenal sebagai sebutan Emirat Transjordania atau Transjordania. Menariknya, wilayah ini sempat tak berpenghuni dalam waktu yang lama. Pada saat itu wilayah Transjordania berada di bawah kekuasaan Inggris, namun mereka tidak menghuni wilayah tersebut. Akhirnya pada tahun 1921, Transjordania diperintah oleh pemerintah Irak, atau yang pada saat itu disebut sebagai dinasih Hashemit, namun dengan tetap berada di bawah kekuasaan Inggris. Oleh karena kebijakan ini, pada tahun 1946, Transjordania diubah menjadi kerajaan Hashemit Transjordania. Setelah tahun 1949, kerajaan tersebut kembali mengubah namanya menjadi kerajaan Jordania. Transjordania diartikan sebagai melewati sungai Jordania, atau lebih tepatnya merujuk ke wilayah di bagian timur sungai. Karena beberapa alasan, warga Transjordania memutuskan untuk menamai wilayah mereka sebagai Jordania, sesuai dengan nama sungai yang mengalir di wilayah itu. Negara berikutnya adalah Ceylan, yang kini dikenal sebagai Sri Lanka. Ceylan sudah berdiri sejak lama sebagai sebuah kerajaan. Namun pada tahun 1972, mereka memutuskan untuk mengubah nama wilayah mereka menjadi Sri Lanka. Sri Lanka merupakan terjemahan dari kata Ceylan, nama yang sebelumnya diwariskan oleh Portugis yang sempat menduduki wilayah tersebut. Nama Ceylan terus digunakan hingga pemerintahan Belanda, sampai pada akhirnya Inggris menerjemahkan nama tersebut menjadi Ceylau. Meskipun tidak diketahui secara jelas alasan mengapa Portugis memberi nama Ceylan, penggunaan nama ini berlaku cukup lama. Hingga pada tahun 1972, Ceylan berubah menjadi negara republik dan mengganti namanya menjadi Sri Lanka. Perubahan nama ini disinyalir merupakan salah satu upaya pemerintah Sri Lanka dalam melepaskan diri dari kolonialisme dan monarki Eropa. Terlebih lagi, Sri Lanka merupakan nama yang sudah ada sejak dulu dan terdengar lebih mirip dengan nama asli Pulau Sri Lanka. Negara yang terakhir adalah Swaziland. Negara ini mengalami perubahan nama pada tahun 2017 ketika Raja Meswati, Raja Absolut Afrika terakhir, memutuskan untuk mengubah nama wilayahnya menjadi kerajaan Eswatini. Keputusan ini diumumkan pada saat perayaan hari jadi kemerdekaan Swazi yang ke-20 yang juga bertepatan dengan ulang tahun Raja ke-50. Nampaknya, salah satu alasan Raja dalam mengubah nama wilayahnya adalah banyaknya orang asing yang kebingungan dalam membedakan Swaziland dengan Switzerland. Eswatini diartikan sebagai wilayah milik Swazi yang dalam bahasa lokal mereka nampaknya tidak jauh berbeda dengan nama yang digunakan sebelumnya. Itulah beberapa negara yang mengalami perubahan nama di sepanjang sejarah. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan nama pada sebuah negara seringkali berkaitan dengan rezim atau pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Tidak ada perubahan wilayah, tetapi sistem pemerintahan ataupun tahta kekuasaan pasti akan mengalami perubahan, sehingga munculah nama baru yang mencerminkan perubahan tersebut. Terima kasih telah menonton!